Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun kekuatan dan kemandirian nasional di bidang energi, terutama produksi minyak dan gas bumi, MIGAS. Berdasarkan data, Kementerian SDM terdapat 128 cekungan semacam tungku yang terdapat minyak dengan skala pasir yang belum seluruhnya tereksplorasi. Contohnya seperti cekungan Sumatera Selatan yang terdiri dari lapangan duri dan minas dengan potensi cadangan minyak bumi yang signifikan. Dari total 128 cekungan tersebut, baru 40% yang dieksplorasi dan belum sepenuhnya berproduksi. Masih ada 60% cekungan yang belum pernah disurvei seismik. Sebagai bisnis jangka panjang, MIGAS membutuhkan waktu yang lama dari sejak proses eksplorasi sampai dengan produksi. Untuk meningkatkan produksi MIGAS nasional dan meningkatkan cadangan agar produksi dapat terus berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang, dibutuhkan strategi yang tepat. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK MIGAS sudah menyiapkan 4 strategi jangka panjang untuk meningkatkan produksi MIGAS, yakni pertama mempertahankan tingkat produksi eksisting yang tinggi, diantaranya dengan melakukan reaktifasi sumur yang tidak berproduksi, serta mengimplementasikan inovasi dan teknologi tepat guna. Kedua, dengan menerapkan transformasi dari sumber daya hingga menjadi produksi MIGAS dengan percepatan monetisasi. Ketiga, strategi enhanced oil recovery dan keempat strategi eksplorasi.